Presiden Joko Widodo menegaskan, seorang Presiden boleh ikut berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon di pemilihan Presiden 2024. Seorang Presiden, ungkapnya saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 24 Januari, adalah bagian dari partai politik dan pejabat publik, sehingga memiliki hak yang sama untuk memilih. Aktivitas politik yang dilakukan para menteri pun menurutnya merupakan hak demokrasi. Sehingga, mereka juga boleh ikut berkampanye dan memihak salah satu paslon. Namun, saat ditanya lebih lanjut soal apakah dia berpihak dalam pemilu 2024, Presiden Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan apakah memang dia memihak. Tapi, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 281, memang mengatur bahwa Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Kepala Daerah boleh terlibat dalam kampanye peserta pemilu dengan sejumlah syarat. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan. Serta menjalani cuti di luar tanggungan negara, dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah. Dari Jakarta, Afra Augusti, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.